Keluarga Indonesia bahagia Saya berada di Belanda dan dari negeri ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia Selamat berjumpa dalam serial pelajaran Menjadi Seorang Ibu Nah sebelumnya istri saya akan menyampaikan insight apa yang paling esensial, hakiki dari seorang ibu Setelah itu saya akan membahasnya dalam program Inspirasi 5 Menit ini Yoko Bet mempunyai tiga anak, Miriam, Harun, dan Musa Dan ketiga-tiganya tumbuh menjadi pahlawan-pahlawan iman Dan namanya dicatat dalam Alkitab menjadi orang-orang terkenal dan orang-orang yang berpengaruh Bagi bangsa Israel waktu itu Padahal keadaan waktu itu sangat-sangat tidak menyenangkan Buat seorang Israel tinggal di bawah pemerintahan Firaun yang kejam Tapi Yoko Bet ditulis adalah seorang ibu yang memiliki iman Mari kita memiliki iman dalam mendidik anak-anak kita Walaupun keadaan mungkin kurang menyenangkan, kurang sesuai Tapi iman dalam mendidik anak itu akan menghasilkan anak-anak yang luar biasa Sejak dini mereka ditanamkan iman, percaya kepada Tuhan Dan mereka besar akan menjadi orang-orang yang hebat Seperti Yoko Bet ibunya Musa yang mendidik anak di usia dini dengan mengenalkan iman kepada Tuhan Maka relasi yang penting setelah ibu bisa mendidik anak relasi dengan dirinya Maka membawanya kemudian relasi dengan Tuhan Karena di usia dini segala sesuatu yang terjadi, yang dialami Itu membekas atau istilahnya masuk areal bawah sadar Jadi ketika anak usia dini diceritain mengenai Tuhan, diajak berdoa Mungkin seperti tidak ada dampaknya Bahkan mungkin bisa remaja itu hilang kayak anak akal, tidak mau berbeja Tapi ketika dia ada masalah, alam bawah sadarnya muncul lagi Ketika dia putus cinta, dia gagal dalam hidup Alam bawah sadarnya muncul lagi Bahwa dia pernah merasakan damai sejahtera Bahwa dia pernah merasakan nikmatnya hadirat Tuhan Itu akan muncul kembali Musa di usia 40 tahun Dia diliputi kegelisahan mengenai jati dirinya Dan dia menemukan bahwa dia seorang ibrani Dan dia terpanggil untuk melayani bangsanya Saya yakin itu tidak lepas dari pendidikan di usia dini Dimana Musa sampai asih Lepas asih baru diserahkan kepada ibu angkatnya Firaun Lalu yang sebenarnya mendidik dia memberikan asih itu ibunya sendiri Yokebet yang saya percaya Dia didik yang terpenting Dia punya waktu hanya singkat Sampai lepas asih Setelah itu anaknya akan diminta sama Putri Firaun Bangsa asing Bangsa yang tidak mengenal Allah Maka dia berikan yang terbaik di usia dini Yaitu mengenalkan anak Relasi dengan Tuhan Allahnya Yang membuat Musa akhirnya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari negeri Belanda Untuk keluarga Indonesia bahagia Salam dasyat luar biasa Warga Indonesia bahagia Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih atas dukunganmu